Banyak pemberitaan pasti tentang Ibu Mega, tentang Ibu Puan gitu ya Tapi kalau di mata Mbak Menurut sendiri, Ibu Mega dan Ibu Puan tuh seperti apa sih sebenarnya di keluarga? Kalau aku memang termasuk salah satu ponakan yang terdekat sama Ibu Mega ya Maksudnya bisa dibilang ponakan terdekat tuh aku gitu kan Kalau Ibu Puan kan mungkin anaknya kalau misalnya untuk... Sepupul lah kalau Ibu Puan ya Kalau untuk ponakan tuh aku memang ponakan paling dekat lah gitu loh Di antar yang lain sih aku sih gitu Jadi dari waktu jaman Wapres, Presiden gitu Selalu ikut kan gitu Jadi memang apa ya udah bisa dibilang udah aku anggap kayak Ibu Puan juga gitu Jadi kadang-kadang kan kita bisa melihat kalau di media Karena jiwanya ke ibuannya bener-bener jiwanya ini banget sih Tinggi ya Iya dan apa ya perhatiannya tuh ya kalau sama semuanya sih gitu Baik gitu ya sama keluarga Memang kelihatannya kan galak atau kelihatannya gimana gitu Sebenarnya bukan pendiam tapi nggak sih memang humorisnya juga Ada Sensor humornya tinggi juga Ibu tuh dan Apa ya mengayomi gitu Jadi kalau diajak ngobrol gitu ya enak sih gitu Jadi emang dekat banget sih Suka curhat dong sama Bu Megal gitu Atau sama Berarti kan kalau Mbak Menur manggil Bu Puan, Mbak Puan lah ya Iya Mbak Puan Karena supu ya Suka curhat-curhat nggak sih Mbak Yanamnya juga seputu Kalau Mbak Puan jarang sih Aku malah kalau Mbak Puan tuh agak kesegen Maksudnya Karena emang orangnya kan Kayak gitu ya Kule diem gitu Jadi Ya paling ya Sekedarnya aja sih Paling Emang dari dulu emang gak tahu deket banget sih Mbak Puan